Pemirsa untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat, manajemen RSUD Badarudin Kasim, Maburai telah menyediakan nomor aduan bagi masyarakat yang merasa mendapatkan pelayanan tidak wajar. Direktur RSUD HBK memastikan aduan akan langsung ditindaklanjuti pihak manajemen untuk memperbaiki pelayanan. Dalam memberikan pelayanan yang maksimal, manajemen RSUD Badarudin Kasim telah menyediakan nomor hotline yang dapat diakses masyarakat untuk mengadukan pelayanan di rumah sakit tersebut. Pelayanan aduan ini telah disampaikan Direktur RSUD Badarudin Kasim pada Komisi 1 DPRD Tabalong saat rapat evaluasi pelayanan RSUD pada 10 Juni 2021. Direktur RSUD Badarudin Kasim, Dr. Mastur Kurniawan mengatakan nomor hotline untuk aduan pelayanan dikelola manajemen rumah sakit sehingga setiap aduan baik mengenai tenaga kesehatan maupun lainnya akan langsung mendapatkan tindak lanjut dari pihak manajemen. Nomornya itu sudah jelas, kalau misalnya ada keluhan itu kita langsung bisa melalui nomor itu atau pada saat hari itu. Kalau misalnya ada pelayanan yang kurang, dilihat nama misalnya perawatnya, bidannya, dokternya. Sehingga di internal kita akan memanggil sesuai dengan apa yang dia sudah laksanakan sesuai dengan SOP atau memang dia melakukan kesalahan. Sehingga itu nanti kita akan beri teguran, baik lisan tulis, kita si reward supaya... Seperti yang diketahui, pekerjaan di bidang pelayanan pasti akan selalu mendapat keluhan dari masyarakat. Dr. Mastur mengakui tak sedikit aduan masyarakat atau keluarga pasien yang terjadi lantaran terbawa suasana curnuh atau panik. Sehingga ia meminta masyarakat untuk memanfaatkan dengan baik nomor aduan yang telah mereka sediakan. Rangga TV Tabalong melaporkan.